Banyak yang beranggapan bahwa proses awal pengerjaan kolam renang dimulai langsung ke proses penggalian saja sesuai dengan ukuran dan bentuk kolam renang yang diinginkan. Akan tetapi, sebelum sampai ke dalam proses tersebut, ada beberapa hal yang perlu dikerjakan dan dilakukan. Dan di video kali ini, kami akan mengulasnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan kepada Anda semua terkait apa saja yang wajib dikerjakan ketika ingin memulai pekerjaan sebuah pembuatan kolam renang. Terkadang, banyak yang berpikir bahwa penggalian menjadi proses pertama yang harus dikerjakan. Akan tetapi, hal tersebut sangat besar. Penggalian pastinya dikerjakan untuk sebuah pembuatan kolam renang. Akan tetapi, sebelum hal itu dilakukan, ada beberapa proses lagi yang harus dikerjakan. Untuk proses pertama adalah pembuatan gambar kerja dan skema desain. Gambar kerja dan skema desain kolam renang sangat penting guna menentukan awal pengerjaan kolam renang. Seperti ukuran, kedalaman, jarak kolam renang kehunian, struktur, rancangan pemipaan, dan juga sirkulasi. Skema dan gambar kerja dapat dijadikan sebuah patokan yang nantinya akan diberikan kepada pekerja. Sehingga dapat membantu meminimalisir kesalahan dan pengukuran yang tidak tepat. Karena kolam renang tentunya berkaitan dengan sirkulasi, oleh sebab itulah pertimbangan perihal pemipaan wajib diperhitungkan sejak awal pengerjaan. Seperti di mana peletakan balancing tank dan ruang mesin, arah jalur pipa, dan yang lainnya. Untuk proses yang kedua, yaitu boplang. Menurut Wikipedia, boplang adalah sebuah papan lurus dan datar yang dipasang pada keliling atau sudut-sudut lahan yang menurut rencana akan didirikan bangunan. Boplang dalam setiap pembuatan kolam renang menjadi penting untuk menentukan area kerja dan memperkirakan lahan yang akan dijadikan kolam renang. Karena tidak mungkin pula kita langsung melakukan proses penggalian tanpa dilakukan pengukuran lahan dan dilakukan boplang terlebih dahulu. Dalam pengukuran untuk pembuatan boplang, wajib mempertimbangkan kebutuhan struktur dari kolam renang itu sendiri. Seperti tebalnya pekisting luar, rancangan besi, waterproofing, leveling, sampai tebalnya finishing pemasangan keramik atau mozaik juga patutlah diperhitungkan. Untuk proses selanjutnya, yaitu penggalian. Setelah sudah ditentukan melalui gambar dan juga diyakinkan melalui boplang, barulah sebuah proses penggalian dapat dilakukan. Proses penggalian kolam renang pribadi yang kami kerjakan umumnya dilakukan secara manual dan tanpa alat berat. Karena selain ukuran dan bentuk yang dihasilkan lebih presisi, pengerjaan penggalian dengan tenaga manual dapat dilakukan di akses yang cukup sempit. Penggalian manual pun akan membantu kami untuk membentuk sebuah bidang tanah yang memang dipersiapkan khusus untuk perkuatan struktur kolam renang. Seperti sluf, cakar ayam, dan juga gelaran. Oleh karenanya, bentuk dari lantai dasar kolam renang tidak rata dan berundang seperti ini. Dan setelah itu, untuk proses berikutnya, kami juga menambahkan sebuah desain 3D. Sebenarnya, desain 3 dimensi seperti ini menjadi opsional saja. Desain 3 dimensi seperti ini nantinya akan memberikan Anda sebuah gambaran bagaimana hasil akhir dari kolam renang jika disandingkan dengan hunian. Pada desain 3D seperti ini, Anda juga dapat merequest untuk menambahkan sebuah konstruksi tertentu atau memilih ingin menggunakan material yang seperti apa. Jadi, Anda dapat melihat kecocokan antara kolam renang, hunian, dan area sekitarnya. Jadi, Anda juga dapat semakin yakin untuk memilih dan menggunakan material tertentu jika Anda mendapatkan gambar seperti ini. Dan di multipool, sudah menyertakan seluruhnya. Mulai dari gambar kerja, skema desain, dan juga desain 3 dimensi untuk memenuhi seluruh awal pengerjaan kolam renang yang akan Anda miliki. Itulah dia beberapa hal yang perlu dilakukan untuk awal proses pengerjaan pembuatan kolam renang yang selalu kami lakukan dan kami berikan kepada Anda. Semoga, video ini dapat memberikan Anda referensi dalam membuat kolam renang pribadi impian. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk membantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam Dimultipool Channel. Sampai jumpa! Dan jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah. Terima kasih telah menonton!